Akal bulus Perancis terkuak, niat ingin curangi Indonesia berkat Erik Thohir akhirnya laga Indonesia versus Gunia digelar terbuka untuk umum. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia tiap harinya. Kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024 di Celer Fontaine, Perancis pada 9 Mei mendatang. Ternyata pertandingan itu bukan digelar di stadion seperti layaknya pertandingan sepak bola lainnya. Timnas Indonesia U23 harus melanjutkan ke babak playoff pasca menelan kekalahan 1-2 kontra Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi hidup dan mati jika timnas Indonesia U23 ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 harus bisa mengalahkan Guinea yang merupakan wakil dari Afrika dan meraih posisi empat besar di piala Afrika U23 2023. Berdasarkan informasi yang didapat dari Federasi Sepak Bola Guinea FGF, pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea akan digelar secara tertutup tanpa dihadiri penonton. Tak hanya itu, ternyata venue yang menjadi saksi lolos setidaknya timnas Indonesia U23 bukanlah sebuah stadion, melainkan sebuah lapangan pusat pelatihan untuk pembinaan sepak bola Perancis usia muda. Dilansir dari laman resmi French Football Academy, Claire Fontaine merupakan pusat sepak bola nasional Perancis yang secara rutin menyelenggarakan kamp sepak bola untuk usia muda hingga menjadi tempat TC bagi timnas Perancis. Tak hanya untuk Akademi Perancis saja, melainkan lapangan pusat pelatihan untuk anak-anak maupun remaja yang berusia 8 hingga 15 tahun yang berasal dari Perancis hingga luar negeri. Bagat timnas Indonesia U23 kontra Guinea akan diselenggarakan di lapangan utama Claire Fontaine yang memiliki tribun berkapasitas hanya 520 tempat duduk. Karena hal inilah yang dicurigai akal-akalan tuan rumah Perancis untuk mencegah para supporter timnas Indonesia hadir langsung ke pertandingan tersebut. Seperti diketahui dimanapun timnas Indonesia bermain, pasti banyak masyarakat Indonesia yang hadir untuk langsung untuk menyaksikannya. Namun masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir berkat perjuangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhirnya FIFA memutuskan laga Indonesia versus Guinea akan bisa disaksikan di siaran TV nasional. RCTI akan menyiarkan langsung laga timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.